Pembangunan jembatan Grendong yang berada di desa Kampung Sawah kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor yang sebelumnya sempat terkendala banjir bandang Sungai Cisadane di mana jembatan yang sudah 30% dibangun itu hanyut oleh banjir pada bulan Januari lalu. Meski sempat dilanda banjir, Pemka Bogor terus melanjutkan pembangunan jembatan tersebut karena merupakan nafas utama perekonomian di wilayah Rumpin terutama untuk distribusi hasil bumi dan bahan bangunan menuju Jakarta. Proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor pada tahun 2019 lalu dengan panjang 80 meter dan lebar 7 meter bersumber dari anggaran dana APBD Kabupaten Bogor sebesar 16,5 miliar rupiah itu akhirnya diresmikan. Bupati Bogor Ade Asin mengemukakan pihaknya terus menggenjot pembangunan tersebut meski di masa pandemi corona. Diharapkan dengan pembangunan jembatan ini bisa meningkatkan denyut ekonomi di wilayah utara Kabupaten Bogor. Jadi juga kita masih merefocusing anggaran ya dan juga ada apa, masyarakat 1 dan 3 tetapi tetap kita prioritas. Jadi bila melihat prioritas mana yang harus dibangun, mana yang memang harus tidak focusing. Jadi kita tetap bisa membangun. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sekolah masih bisa dibangun, jembatan masih bisa dibangun. Dan kita pun di kesehatan tidak terganggu. Kita masih membangun rumah sakit isolasi dan kebutuhan rumah sakit juga terpenuhi. Bupati menegaskan meski berkonsentrasi pada penanganan COVID-19, namun Pemka Bogor tetap memprioritaskan pembangunan terutama infrastruktur jalan jembatan, sekolah, dan kesehatan. Dari Rumpin, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.